Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Wigita, channel GSL guys Sekarang gue balik lagi untuk nge-react yang dari EXO lagi nih guys Ini BQN yang judulnya Amusement Park nih guys Ini banyak banget yang di-request di DM Sorry guys, kemarin rada lama gue gak pernah nge-react Jadi sekarang gue baru nge-react lagi deh Oke guys, sekarang gue udah ngesiapin nih speaker gue Biar dengernya lebih flat Terus gue mau denger nih lagunya BQN yang judulnya Amusement Park nih guys Oke guys, langsung aja guys Kita react BQN guys Satu, dua, ceplok Oke, gue udah dulu Oke, sesuai tema Amusement Park Ini suaranya gue denger, kayaknya ini pake North Stage nih guys Ini keyboard yang luar merah, kayaknya soundnya guys ya Mungkin Seperti yang bener gue Oke, bener North Stage Ini ada yang lucu nih guys Ini gue rewind dikit guys Perhatiin familiar gak mana adanya guys Ya kan kayak balon ku ada lima guys ya Balon ku ada lima Bener gak guys? Ya gak sih Bebas lah Lagu itu chord progression aja yang bikin sedikit ada mayor tujuh guys ya Jadi rada berubah lah guys Sama nuansa pembawaannya si BQN itu lebih jazzy gitu guys Lanjut Sini ada gitar, piano, drum electric sama bass ya guys ya Ini gue suka pembagian frekuensinya guys Ini belum ada sub bassnya ya Kayak low frequency belum masuk Kecuali kick drum Tapi itu diisi frekuensi 200 tuh Mereka gitar sama piano Gue suka banget nih Itu saling ngebagi banget guys Itu gitar ada di kiri Dan piano ada di kanan gue Ya di posisi speaker ya guys ya Lanjut lagi guys Ceplong I shoulda Jadi bass objective Oke oke oh gila, itu lick bass nya gue suka banget guys itu representasiin chord banget guys dia merepresentasikan chord progression nya guys jadi kita tau tuh duang saya lagi di minor, lagi di mayor terus vokalnya yang bekyun gila ya napasnya panjang ya guys, yang terakhir ya ini gue perlu ulang nih guys dia bahasanya rada banyak ini, napasnya cukup panjang sih si bekyun karena gue udah pernah tau dia kan napasnya lumba-lumba emang guys ya ya satu napas juga sih oke, gue suka banget itu ngebuka chord nya ya guys ya kayak ngebuka lembaran baru gitu guys gue suka, gue gak tau ini liriknya tentang apa tapi pemilihan chord nya gue suka aja itu guys oke, gue gelas oke, ada suara low nya disitu ya disini mulai backing vocal mulai masuk guys ini stereo sih backing vocal nya kayak gue denger di kiri speaker sama di kanan speaker itu hardpan kiri makanan guys ini oke banget oke, ini backing backing nya juga yang ambil suara atasnya oktav atas ya guys ya suara tiganya itu di kasih kayak play reverb ya guys ya jadi jauh di belakang gitu gue suka banget deh oke, ini ornamen nya jadi kayak padat padahal cuma 4 instrumen ya emang backing vocal 5 instrumen berarti guys ya ini emang backing vocal sih asik banget guys maksudnya dia punya mixing engineer nya bener-bener bikin ini luansa lagu itu jadi lebih kayak kayak flashback gitu loh guys jadi kayak sedikit gimana ya, warm makanya video clip nya warnanya juga sedikit warna orange gini guys ya jadi kayak hangat gitu loh guys nice oke, string masuk sini ya jadi tadi bass nya nge chord mulu guys nge chord tuh maksudnya dia dia kayak ambil part nya gitar jadi dia ambil lebih dari satu nada guys jadi kayak buat chord gitu jadi ada 3 nada, digabung jadi satu itu kan chord emang begitu guys ya kembali ke balonku lagi guys ya wuuuh, itu suara bass nya gue suka banget enak banget guys suara bass nya gue suka pembilaan suara bass nya guys suara bass nya itu tuh ada middle-middle yang suaranya jadi apa, cut through di mixing ya guys ya kasih ini bass nya bandel nih guys ini bass nya bandel nih guys ih banyak yang ear candy disini guys ya musisi nya ini musisi hebat nih guys gila bekyun ini dapet musisi edisional nya oke oke banget guys jadi suara bekyun tuh lebih shine through aja menurut gue nih guys disini guys dia lagu ini nice gua menurut suara itu enak banget nih guys gila bekyun tuh gua 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 jujurnya sih guys ini kalo bekyun ngambil falset ku suka banget dia dia alus banget gitu guys kayak gak ke distort gitu loh sama temboloknya gitu gua gak ngerti di bahasanya gua bukan vokalis juga guys lanjut guys itu tuh 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 guys tadi gua dengar ada sesuatu yang kayak di sedikit di efek ini guys vokal, baking vokal ini sih hehehe poxain gede ini si puncher nih guys oke Gila, ini Bekyun mulai dewasa guys Maksudnya disini dia punya ad lips Di belakang, dia ngisi pake falset Lebih manis aja, sorry guys, aduh kayaknya gue low bed Oke, lanjut lagi guys Ini dia guys Oh, ada suara sih lagi ya Manis, manis, manis Oke, dikasih chime terakhirnya buat transisi situ Biasa banget buat transisi proban dari ngebit Akhirnya jadi lepas, dia punya low frequency itu Biasanya pake transisi guys Salah satu pake chime tadi Manis sih Umum, musiknya umum guys Jay-Z-Jay-Z pop jazz umum Cuman, karena Bekyunnya kali guys Musik sih emang pasti, ya corporation itu-itu aja guys Cuman Bekyun membawakan sesuatu itu yang another level menurut gue sih Oke, chordnya asing Stringnya juga manis guys Video clipnya juga bagus, bagus Satu frame, beberapa-beberapa angle doang Tapi jadinya manis pisang Di akhirnya sama key lightnya gue matiin Wuh, nice, gue matiin dulu guys Wah guys, the best kan guys Ini Bekyun sih Menurut gue ini vokalnya makin mateng banget Karena album baru kan guys Album apa single-nya guys Gue gak tau Jelasin di komentar guys Karena gue makin tertarik sama suara Bekyun yang Di lagu-lagu nextnya guys Oke guys Sekian dulu reaction dari gue Karena ini cukup panjang Gue gak mau lama-lama Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini guys Jangan lupa juga untuk saksikan besok-besok lagi Kalau misalnya gue upload Biar gak ketinggalan Nanti gue pasang notifikasinya guys Di lonceng, di subscribe guys Terima kasih guys untuk menonton Bye bye